Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gue kembali lagi ya dengan kasus yang menurut gue sih menarik banget ya karena ini kasus soal orang Indonesia yang lahir di Indonesia terus nyusahin Singapur gitu karena kontribusi dan keterlibatannya dengan salah satu organisasi radikal yang memang sudah menjamur di khususnya Asia Tenggara pada masa-masa itu dan ini bener-bener nyusahin Singapur bahkan Singapur tuh cukup malu sekali karena orang ini karena orang Indonesia ini atau kelahiran Indonesia ini nah siapa dia? dia adalah Mas Selamat Kastari orang yang lahir di Indonesia terus punya kontribusi luar biasa dengan salah satu organisasi radikal yang akhirnya punya planning untuk melakukan banyak serangan-serangan strategis ke Singapura yang cukup membahayakan dan bikin sulit Singapur karena menjadi salah satu orang yang memang sangat-sangat dicari sama Singapur dan juga banyak polisi-polisi interpol di seluruh dunia mari kita mulai orang Indonesia yang bisa nyusahin luar biasa ini kasusnya akan gue ceritakan sebentar lagi silahkan like, share, dan subscribe pastinya kalau kalian mau DM-DM gue kasus yang menarik kalian bisa DM gue di Instagram gue di atrivalusantosa so let's begin the case guys oke kita bakal bahas soal Mas Selamat Kastari jadi ini orang itu lahir pada tahun 1961 di daerah kendal Jawa Tengah Indonesia jadi ini mungkin ada yang nonton dari Singapur dari Malaysia gitu ya nah kendal ini di Jawa Tengah di Indonesia lalu dia tumbuh besar di daerah kaki bukit nih kaki bukit ini nama daerah ya kaki bukit itu daerah di Singapur alias memang sebuah daerah yang bisa dibilang sangat condong dengan daerah industri dan sekaligus dia juga memang menjadi warga negara Singapura nih si Mas Selamat ini nah dia akhirnya bersekolah juga di sekolah SD Kaki Bukit dan dikenal dengan nama Selamat di lingkungannya dan jadi anak yang bisa dibilang cukup sederhana dengan kehidupan yang sederhana juga ya memang dari keluarga sederhana juga tinggal aja juga di daerah industri dan pada awal tahun 1990-an Mas Selamat ini dipercaya bergabung dan mulai aktif di sebuah organisasi radikal yang menjadi salah satu fondasi organisasi radikal lainnya bahkan saking aktifnya dia dan juga berkomitmen untuk menjalankan visi misi dari organisasi radikal tersebut pada tahun 1992 dia ini mulai punya nama di organisasinya yang memang cabang Singapur udah kayak restoran ya dan dikirim juga dia tuh ke Afganistan untuk latihan persenjataan dan hal lainnya yang tentunya untuk aksi-aksi berbahagia nah setelah dia menyelesaikan pendidikannya di Afganistan pada tahun 1993 pada tahun 1998 dia bahkan mempelajari sistem pemerintahan Taliban dan semakin kuatlah rasa di dirinya untuk melangsungkan visi misi organisasi radikalnya yang memang berbahaya banget bagi banyak orang Mas Selamat ini juga bahkan sempat ketemu dengan HAM Bali di tahun 2001 yang adalah ketua JI atau organisasi radikal yang juga terlibat dalam insiden kejadian di Bali di tahun 2002 nah pertemuan mereka berdua ini adalah untuk mendiskusikan pembajakan pesawat Malaysia yang memang katanya abis dibajak mau ditabrakin ke airport Singapur alias Changi International Airport selain itu dia juga sudah menjabat sebagai ketua organisasi radikal cabang Singapur yang juga berafiliasi langsung dengan Al-Qaeda yang sudah terkenal dong tentunya dengan berbagai aksi berbahayanya di seluruh SEA khususnya juga di Indonesia dan karena gerakannya sudah semakin mengancam dan isu soal dia mau nabrakin pesawat ke airport internasionalnya Singapur dan kebetulan Singapur juga dekat dengan Amerika secara bisnis gitu ya jadi makanya gerakan Singapur untuk menangkap Mas Selamat ini mulai diinisiasi apalagi Mas Selamat ini juga sudah merencanakan beberapa serangan menggunakan truk dan menargetkan beberapa lokasi strategis di Singapur dan juga salah satunya adalah kedutaan besar Amerika di Singapur dengan isu ini yang mulai beredar tentunya Amerika mulai ketar-ketir juga dan Singapur juga harus bisa menjaga nama baik mereka sebagai negara makanya dia langsung menginisiasi penangkapan Mas Selamat nah setelah tim keamanan Singapur yang sudah mulai melakukan pencarian terhadap si Mas Selamat terkait dengan perencanaan serangan ke beberapa lokasi strategis di Singapur dan kebetulan isu ini juga ternyata terdengar oleh si Mas Selamat maka dari itu dia melakukan pelarian dan keluar dari Singapur di tahun 2001 tepat sebelum polisi itu melakukan operasi besar untuk menangkap langsung 13 orang yang terkait dengan organisasi radikal di Singapur pada Desember 2001 dia udah bisa kabur duluan namanya juga ketua ya dan setelah pelariannya dari Singapur barulah dia itu di tahun 2003 dia itu akhirnya ketangkep karena pemalsuan identitas yang menjadi namanya diganti itu Eddie Herianto bersama dengan pasport palsu Indonesia punya nah penangkapannya ini juga dimanfaatkanlah sama polisi Indonesia untuk mengungkap kasus aksi di Indonesia pada tahun 2001-2002 aksi-aksi di Bali nah saat penangkapan si Mas Selamat ini juga kedapatan membawa literatur soal pembuatan yang meledak-meledak gitu ya dan juga soal aksi radikal lainnya maka dari itu dia ditahan selama 18 bulan di tahun 2003 di Indonesia terkait dengan kasus keimigrasian karena hanya itu yang bisa dibuktikan dan gak bisa dikaitkan dengan kasus-kasus berbahaya lainnya dan setelah dia ditangkap tentu kan Singapur mau dong kalau si Mas Selamat ini diserahinlah ke Singapur untuk ditahan atau diekstradisi tapi karena pada saat itu Indonesia sama Singapur itu belum ada perjanjian ekstradisi maka dari itu Indonesia itu gak bisa menyerahkan Mas Selamat ini ke Singapur karena pelanggarannya ada di Indonesia masalah imigrasi nah Singapur yang mau ngambil Mas Selamat ya tentunya belum bisa Mas Selamat pun bahkan nih setelah dipenjara di Indonesia itu masih sempat nyoba kabur dari penjara Indonesia dengan cara loncat dari lantai yang cukup tinggi yang bikin dia akhirnya harus lumpuh dan jalannya sampai detik ini jadi gak beres dan jadi pincang permanen jalannya lalu kan Mas Selamat ini akhirnya dibebaskan kembali setelah pincang loncat tapi tetap masuk penjara juga akhirnya dia berhasil dibebaskan selama 18 bulan tadi eh taunya setelah bebas pada tanggal 20 Januari 2006 ini orang ketangkep lagi karena ketahuan pakai KTP palsu kali ini di daerah Jawa yang dia gunakan itu untuk menjenguk anaknya yang lagi sekolah di daerah Jawa barulah pada tahun 2006 ini Singapura berhasil bisa ngebawa si Mas Selamat ini ke Singapura dari Indonesia atas perjanjian ekstradisi yang sudah tercipta di antara kedua negara tersebut nama Mas Selamat pun setelah ditangkep juga langsung melejit dan menyita banyak perhatian dari publik Singapura khususnya bahkan setelah Mas Selamat ini mendarat di Singapura pihak Malaysia juga langsung pengen interogasi si Mas Selamat ini karena diketahui Mas Selamat ini sering berkunjung ke Johor sebelum kabur ke Indonesia pada tahun 2001 lalu jadi pengen tahu sebenarnya apa yang direncanakan sama Mas Selamat dan kawan-kawannya ini di Johor daerah Malaysia nah setelah berhasil ditangkan di Singapura eh ternyata pada tahun 2008 si Mas Selamat ini berhasil kabur tepatnya pada tanggal 27 Februari 2008 tepatnya pukul 4.05 sore waktu Singapura dimana dia berhasil melarikan diri dari Internal Security Department Whitley Road Detention Center di Singapura saat itu si Mas Selamat ini lagi dijemuk sama keluarganya dan saat si Mas Selamat ini lagi dituntun sama polisi ke ruangan dimana dia akan ketemu sama keluarganya si Mas Selamat ini di tengah-tengah jalan minta izin untuk ke toilet dulu dan di toilet itulah ternyata dia kabur dia kaburnya dengan cara memanjat ke ventilasi yang ada di toilet tersebut dan berhasil melewati pagar penjara dan setelah dia berhasil keluar dari penjara dan kabur pemerintah Singapura itu tentunya kan ya langsung mengeluarkan edaran untuk melakukan penangkapan terhadap Mas Selamat karena ini adalah salah satu orang yang benar-benar dicari sama Singapura bertahun-tahun mengusahakan Mas Selamat ini dibawa ke Singapura dan sekalinya bisa dibawa eh kabur dari penjara bahkan Singapura langsung mengkontak seratus lebih interpol di seluruh dunia untuk menaikkan siaga terhadap Mas Selamat yang mungkin bakal kabur lagi ke negara-negara lain semua orang pada saat itu di Singapura langsung pada khawatir khususnya para orang tua yang punya anak dan anaknya sekolah karena bisa jadi Mas Selamat ini sedang merencanakan serangan lainnya di daerah-daerah strategis lainnya Indonesia dan Malaysia pun juga langsung memperketat seluruh pintu perbatasan demi bisa menangkap orang yang satu ini karena biasanya dia kalau nggak kabur ke Indonesia ya ke Malaysia jadi Malaysia Indonesia langsung memperketat imigrasi mereka bangun tercatat bahwa pengejaran Mas Selamat ini adalah salah satu operasi terbesar yang pernah terjadi di Singapura saking berbahayanya ini orang dan gokilnya selama mukanya udah terpampang di poster-poster yang tertempel di berbagai fasilitas publik dan hampir di mana-mana si Mas Selamat ini justru mengecoh polisi dengan cara bersembunyi di bawah jembatan Pan Island Expressway selama beberapa hari dan mulai kembali melakukan perjalanan melalui goreng-goreng ke daerah Woodland setelah dia merasa bahwa kayaknya polisi udah mulai kekecoh polisi nyangka dia udah kabur kemana-mana ternyata dia masih ada di dekat penjara nah lalu setelah itu dia berenang tuh ke Tebrau Street ke Setulang Laut di daerah Johor, Malaysia di malam hari tanggal 2 Maret 2008 dengan cerdasnya dia itu bisa mengapung dengan cara menggunakan botol kosong yang dia ikat ke badannya dan akhirnya berhasil menepi di Setulang Laut pada jam 5.30 pagi tanggal 3 Maret 2008 dan setelah dia menepi dia itu langsung lanjutin lagi perjalanan sekitar 10 km dengan jalan kaki ke Pelangi Plaza sampai akhirnya dia naik bis ke sebuah rumah di daerah Ulu Tiram dan terungkap juga bahwa si Mas Lamet ini pada prosesnya kabur ke Malaysia dari Singapura dia itu sempat menginap di rumah saudaranya di daerah Tempains dan sempat nyamar jadi wanita bahkan bahkan sampai memakai jilbab untuk bisa mengaburkan identitasnya yang mukanya udah ditempel dimana-mana dia itu juga didandanin layaknya wanita katanya dan juga dikasih duit juga sama saudaranya sekitar 100 dolar Singapura dan juga 100 ringgit Malaysia untuk bisa si Mas Lamet ini gunakan dalam proses kaburnya ke Malaysia bahkan sempat juga dikasih obat-obatan sama saudaranya sebelum Mas Lamet ini meninggalkan rumah saudaranya ini walaupun sebenarnya atas pengakuan sesudahnya saudaranya ini paham bahwa dia itu sedang melakukan kesalahan dalam melindungi si Mas Lamet ini yang lagi dicari-cari sama kepolisian Singapura dan juga hampir beberapa negara di SEA tapi bagaimanapun dia saudaranya makanya dia berikan uang dan bahkan obat-obatan dan bahkan ngebantuin untuk menyamarkan identitasnya si Mas Lamet ini maka dari itu si Mas Lamet ini bisa kabur dan akhirnya bisa sampai ke Malaysia dengan bantuan saudaranya barulah setelah dia nyampe Malaysia dia ngumpet lagi di sebuah rumah di kampung Tawakal Skudai yang dimiliki oleh seseorang bernama Johar yang juga terafiliasi juga dengan organisasi radikal alias anak buahnya si Mas Lamet juga kabur-kabur ini pun bikin Singapura juga tentunya malu banget di mata dunia internasional karena muncul banyak pertanyaan kenapa itu penjara yang udah banyak CCTV terus personil yangnya juga banyak banget kok masih bisa kebobolan juga maka muncul spekulasi tentunya apakah memang ada orang dalam nih yang ikut kerjasama bareng dengan si Mas Lamet ini walaupun ternyata memang Mas Lamet ini ketahuan sudah melakukan perencanaan kabur ini udah lebih dari satu bulanan sekaligus juga dibantu oleh keluarganya yang beberapa kali visit ke penjara untuk bertemu dengan dia yang sebenarnya adalah memberikan informasi-informasi terkait banyak hal soal perencanaan kabur ini jadi informasi dicicil-cicil soal penjara dan segala macem sama keluarganya maka dari itu Singapura juga sampai mengirim banyak MMS jaman dulu kan masih MMS ke seluruh penduduk di Singapura soal harus menghubungi langsung polisi kalau ketemu si Mas Lamet ini dan karena viralnya kasus Mas Lamet ini kepolisian Singapura juga sampai ngedapetin lebih dari seribu seratus telepon tentang orang yang merasa melihat Mas Lamet ini padahal dia udah di Malaysia email dan hp semua orang di Singapura pada saat itu dipenuhi dengan foto-fotonya Mas Lamet supaya penduduk Singapura berjaga-jaga kalau memang sampai ketemu sama si Mas Lamet ini Malaysia pun juga gak mau ketinggalan untuk update keberadaan Mas Lamet yang kata pihak Malaysia kayaknya Mas Lamet ini udah pergi pakai kapal menuju Indonesia alias meremehkan keamanan perbatasan Indonesia padahal ma si Mas Lamet kan ada di Malaysia justru di negara lo sendiri di itu dia berada dan saking memang gedenya ini pencarian dan menjadi salah satu pencarian terbesar juga di Singapura karena memang peran Mas Lamet yang sangat berbahaya dan strategis informasi bermanfaat untuk bisa menangkap Mas Lamet ini bahkan dihargai senilai 1 juta US Dollar untuk siapapun yang bisa ngasih informasi signifikan untuk bisa menangkap Mas Lamet ini tapi walaupun dengan seluruh gerakan pihak kepolisian Singapura publik tuh masih sulit percaya gimana caranya Mas Lamet ini bisa bebas dari sebuah penjara yang cukup ketat dan beranggapan sepertinya Mas Lamet ini konspirasinya itu pakai ilmu hitam untuk kabur lalu hal lainnya atau asumsi lainnya adalah Mas Lamet ini sebenarnya emang udah disikat di dalam penjara udah mati sebenarnya ya memang dilakukan sama kepolisian di dalam atau memang katanya sudah sengaja dibebasin sama orang dalam penjara jadi banyak asumsi dan bola liarnya lah pada waktu itu belum lagi dugaan liar ini semakin kuat saat informasi kaburnya Mas Lamet pada saat itu itu ditunda pengumumannya oleh kepolisian Singapura yang bikin dugaan publik itu semakin liar dan semakin kuat yang aneh-aneh walaupun ternyata seluruh dugaan itu ternyata sebenarnya tidak bisa juga dibuktikan karena pada tanggal 1 April 2009 Mas Lamet ini akhirnya berhasil ditangkap di sebuah rumah di kampung Tawakal yang penduduknya sangat sedikit dan berjarak sekitar 25 km dari Johor Baru penangkapannya cukup besar kata tetangganya karena ada sekitar 40 orang yang menggerebek rumah tersebut yang pakai senjata lengkap yang langsung mendobrak dua pintu masuk karena Mas Lamet ini katanya menolak untuk menyerahkan diri bahkan videonya ada dan kalau memang bisa gue masukin akan gue masukin penangkapannya ini juga terjadi karena beberapa tangan kanannya Mas Lamet ini sebelumnya sudah berhasil ditangkap dan akhirnya menunjukkan tempat persembunyiannya si Mas Lamet ini yang ternyata kompletan ini itu juga sudah merencanakan bareng Mas Lamet untuk menculik seseorang asal Singapura yang keturunan Cina untuk menukar orang tersebut atau menyandra orang tersebut untuk ditukarkan dengan teman-teman organisasi radikal mereka yang ditangkap di penjara jadi bargainnya adalah minta membebaskan teman-teman mereka yang di penjara dengan cara menukarkan dengan satu orang Singapura keturunan Cina tapi untungnya ini belum sempat bisa terlaksanakan dan si Mas Lamet ini udah keburu ketangkep duluan dan teman-temannya juga saat ditangkap pun beberapa tempat tinggalnya Mas Lamet ini juga digeledah di beberapa tempat dan ketemu juga beberapa bahan berbahaya yang digunakan untuk pembuatan peledak-peledakan gitu ya dan setelah ditangkap Mas Lamet pun dikembalikan lagi ke Singapura sama Malaysia pada tahun 2010 setelah melalui beberapa proses untuk memang ditahan kembali dan sampai detik ini di usianya yang ke-60 tahun dia tuh masih ada di penjara di Singapura dan anaknya secara menggelegarkan juga ikut ternyata operasi atau organisasi radikal yang diikuti sama bapaknya dan bahkan pernah diketuai sama bapaknya yang cabang Singapura dan memang anaknya berhasil ditahan pada tahun 2013 nah itulah dia cerita bagaimana orang asal Indonesia bisa semerpotkan itu untuk Singapura sebuah negara yang cukup maju dengan security dan imigrasi yang luar biasa sebenarnya cuman ternyata masih bisa dicule-culein sama si Mas Lamet ini yang cukup jenius ternyata dan lu bisa lihat bahwa memang Singapura cukup gesit dan gercep juga ya dalam proses hukuman ini dan menurut gua cukup berhasil pada saat itu operasinya walaupun memang banyak publik yang merasa ketar-ketir juga dengan kebebasannya Mas Lamet dan ketidaktahuan dimana lokasinya Mas Lamet ini karena bisa kapan aja dia itu melakukan ledakan-ledakan atau aksi-aksi yang cukup berbahaya bagi Singapura tapi untuknya semuanya masih bisa diredam dengan penangkapan si Mas Lamet ini dan teman-temannya juga nah itulah dia ceritanya kalau misalnya kalian suka dengan cerita kali ini bagaimana orang Indonesia bisa merepotkan orang Singapura lucu aja menurut gua cerita ini tapi juga menegangkan ya kalau misalnya kita ada di era tersebut dan di Singapura juga misalnya ya karena ancaman-ancaman dan planningnya cukup mengerikan menurut gua tapi itu dia kalau misalnya kalian punya komentar punya masukan punya revisi data atau punya hal-hal yang mungkin lo tau yang mungkin tidak gua sampaikan dalam cerita ini mungkin kalian ada di era-era tersebut mungkin kalian bisa isi di kolom komentar memberikan insight lebih kepada teman-teman yang nonton disini dan kepada gua juga pribadi tentunya so sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di muka bumi ini ya so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will 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 I know it will